Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sedikit membahas tentang Toyota New Kalia 2019 saat ini mobil tak lagi menjadi barang mewah bahkan jadi penunjang mobilitas mayoritas orang di kota besar setelah sukses lewat Toyota Avanza PT Toyota Astra Motor kembali merilis MPV murah lainnya yakni Toyota Kalia yang menjadi sebuah LCGC berbasis MPV 3 baris yang diplot menjadi line up entry level untuk keluarga Indonesia pertama kali diperkenalkan tahun 2016 kini Toyota Kalia mendapat penyegaran jelang akhir 2019 lewat beberapa revisi baik secara eksterior interior dan fitur sebelumnya kita telah membahas tim G yang merupakan model paling mahal dan kali ini giliran tipe E yang merupakan trim entry level Toyota Kalia meski jadi tipe paling murah bukan berarti Kalia tim E miskin fitur karena jika melihat secara keseluruhan kedua mobil model tidak memiliki perbedaan secara eksterior interior fitur dan lainnya apa saja sih perbedaan tipe E dan tipe G kita mulai dari eksterior pada dasarnya kedua varian varian Toyota Kalia hadir dengan velg alu tutun ukuran 14 inch lampu LED pun hadir sebagai standar tapi ada beberapa detail kecil yang jadi pembeda antara kedua varian untuk lebih jelasnya simak urayan di bawah ini kita mulai dari depan Toyota Kalia eh hadir dengan tampang depan yang lebih polos tidak ada aksen drag chrome di upgrade grille selayaknya tipe G sebagai gantinya bagian tersebut diberi finishing sewarna body selain itu Toyota Kalia eh juga tidak punya foglamp seperti di tipe G selain itu housing foglampnya juga diberi aksen berbeda trim G diberi finishing black glossy sedangkan tipe E diberi finishing hitam plastik biasa selebihnya tak ada perbedaan terlalu mencolok antara kedua model Toyota New Kalia 2019 hari dengan mesin 1.197 cc berkode 3 nrpe yang menghasilkan tenaga 88ps atau sekitar 86,5 horsepower di 6000 rpm dan porsi 11,0 kgm atau sekitar 107 nm di 4200 rpm bedanya untuk trim E cuma tersedia pilihan Gearbox manual 5 percepatan saja tidak ada opsi otomatis seperti di tipe G unit Toyota Kalia yang kami review ini dijual oleh optimal dengan harga kurang lebih 115 juta rupiah terima kasih telah menonton video ini sampai berjumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh